. Greg Nwokolo angkat bicara soal laga antara tim anyarnya dan persis solo. Greg Nwokolo menyebut timnya tidak kalah kelas dibandingkan dengan Laskar Sambernyawa, julukan persis solo. Menurut Greg, yang pernah berseragam persis solo, ia mengikuti permainan tim tersebut sejak awal lalu. Menurutnya, permainan Laskar Sambernyawa memang tak bisa dipandang sebelah mata. Greg meminta kepada rekan-rekannya agar tak gentar harus bermain tandang kontra persis solo. Pemain naturalisasi ini menyebut rekan-rekannya harus percaya diri dan menjaga harga diri Arema sebagai salah satu tim besar di Belantika Sepak Bola Indonesia. Kami adalah Arema, mau main dimanapun, kami harus yakin bisa menang. Kami sudah terbukti sebagai juara, tutur Greg. Aku pikir, Arema adalah tim yang selalu bermain untuk meraih kemenangan, dimanapun dan menghadapi siapapun, sambungnya. Arema FEC mengalami permasalahan di lini belakang jelang lagam lawan persis solo di pekan kelima Liga 1 tahun 2023-2024. Cederanya back tengah Ica Kadiara, membuat pelatih Joko Susilo harus putar otak mencari solusi di lini belakang. Belum lagi absennya Johan Alvarizi di sisi kiri pertahanan yang juga masih cedera, membuat lini Arema FEC gampang dibobol. Tim pelatih tampaknya harus berpikir dua kali ketika melawan persis solo nanti. Joko Susilo akan menerapkan strategi khusus guna lawan persis solo dan mencuri poin penuh di kandang Laskar Sambernyawa. Strategi khusus ini kami sudah persiapkan setelah beberapa pemain yang cedera kata Joko Susilo saat diwawancara kemarin. Kita nantikan strategi khusus apa yang akan diberikan Joko Susilo kepada Arema FEC untuk meraih poin penuh atas persis solo. Terima kasih telah menonton!